hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan budi 024 mv Hai mungkin-mungkin masyarakat doyo tanpa penaringan kesehatan rezeki lancaran barokas hanggang gusti Allah amin amin ya reparlalamin Oke Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita bro ya kan pokoknya saya selalu dimana kita berada adisi malam hari bro ya Bismillahirrahmanirrahim kan kali ini vlog kita perutah jalur pegunungan bro tapi enggak begitu gunung banget kita akan menuju ke rumah orang tua ya kan temennya rumah istri yaitu daerah Wonogiri untuk jalur yang kita lewati bukan jalur kota bro jadi kita motong jalur tepatnya ya kita jari kita cari jalur yang lebih dekat di belakang ada adik saya ya wes kali ini seru bro ya kan jadi yang pertama saya sendiri yang di belakang istri terus belakang lagi pakai motor supermoto the tracker adik dan bapak ya Alhamdulillah ya hujan asik pokoknya liburan sebentar kita ya setelah yuk kerja terus ya akhirnya kita dapat liburan sekalian sekalian silaturahmi pulang Kampung ha enggak pulang Kampung Kalian konogiri ya jemput bukan jemput eh jenguk orang tua lah Hai ngopo maksudnya Hai eh rute kita lewat rute belakang dari Kelatan menuju Wonogiri paling ya nanti kita enggak tempuh sekitar kalau malam enggak enggak macet yuk enggak macet hanya satu jam setengah tapi berhubung kondisi fisik saya apa-apa itu udah udah nggak kayak dulu lagi yuk ini nih jujur saya itu udah enggak ada nyali Bro udah enggak ada nyali kalau dulu bisa masih kenceng ya sekarang mau kenceng juga masih diberhitungkan Hai karena yo enggak bisa dibohongin faktor usia itu ya berpengaruh sekali Bro ini kita lewat jalur belakang kita lewat vlog ini kita ambil rekat ini jam 10 ya Bro tadi berangkat jam 10 mungkin ini di jalan sudah kisoran jalan sebelasan karena kita tadi isi bensin dulu Hai nah jalur yang kita lewati jalur belakang ya nanti kita akan lewat rute jalur turutuk Cawas Hai terus nantinya tembus ke itu Bro ya terminal krisak Wonogiri nanti kita sudah lurus eh tembus Genggiri Marto Bro ini lampu depan terserang terang sekali bukan dari motor vision ya tapi belakang dari motor permoto karena sudah pakai dua lampu LED ah lupa namanya pokoknya di harga 300an lah makanya terang banget misalnya mobil Bro jadi alhamdulillah cukup kebatu sekali ya untuk jalur penuju kono giri ini ini yang selesai always beda jauh dari tahun-tahun yang yang lalu lah wes pokoknya udah terhalus semua mulus pokoknya lebar juga Bro tapi ada beberapa akses jalur yang lagi sedang dalam perbaikan yaitu pelebaran jalan dan nggak biasa kita lewati rute malam itu jarang kita tempuh ya karena kita terbiasa dulu itu setiap pagi kalau enggak pagi siang sebelum sore jadi karena berhubung tadi ya kita atur waktu bisanya yuk ke arah timur ya setelah pulang dagang yowes jam 10 langsung kita cabut bro go-go padang banget bro ya kan ini kalau emang kalau lampu saya sendiri itu enggak ada wes serang efek belas itu ini karena lampunya di belakang ya kan lampu Supermoto 2e di bro kecil tapi jahat banget ya Hai nah itu fungsinya kayak gini disaat kita lewati jalur yang minim sekali dengan penerangan itu sangat berfungsi sekali tapi enggak kita pakai karena yowem dari sudut pandang eh dari sudut pandang dari depan ini memang sangat silauh sekali nah jalur ini tuh pokoknya kelong-kelong enggak ada track lurus track lurus panjang itu enggak ada tapi ya pinggir ya selewati sawah-sawah tok nah jalur cor bro ya kan Hai ada beberapa yang sudah dicor dan beberapa yang mulus sudah di aspal bro ya kan yang gini rute ini ini dahannya dulu tuh yow gelombang-gelombang tapi alhamdulillah perbaikan walaupun ditambal ya Oh ya eh pokoknya mengingat masa-masa turing ya anggap aja ini turing kecil-kecilan lah ya Hai karena yowes jujur yowes setelah pulang kampung itu udah jarang sekali megang motor ini ya Bro ya jarang sekali bahkan yow bisa dihitung dengan jari dalam tempoh dua tahun ini ya Hai loh jalannya gelombang Hai nah ini dulu pelebaran jalan alhamdulillah wismulus ini kita melewati daerah kalau nggak salah ini orang Dawa Bro ya Hai tadi langsung tembus ke Terminal krisak Hai untuk jalur ke arah timur ini eh kalau ditembus selisihnya dari jalur kota mungkin kalau kita lewat kota itu yuk bisa sampai tiga jam dalamnya kalau kita tembus jalur ini yuk bisa selisihnya satu jam bro Tuhan tuh dari depan West tembak-tembakan lampu Bro ya kan karena ini rute muatan truk-truk besar juga Bro Hai tuh rakyat tahu Hai guys Bismillah ini malam hari yang jarang kita tempuh ya mudah-mudahan doanya temen-temen ya pokoknya minta doanya dan dukungannya pokoknya ya doa aku sehat-sehat terus bro ya kan oke kita sambung lagi nanti oke kita ambil kanan naik ke Gunung Tengkelek Bro Bismillahirrahmanirrahim Nah nanti kita akan melewati pokoknya lah jadi semua tapi untuk jalur rute ini naik turun Bro ya kan tapi alhamdulillah jauh dah opo yuk corkabel alhamdulillah dan segini ya sepi juga oke eh lampu kita tembak dari belakang alhamdulillah terang Bro jadi amal lah Hai jadi teman-teman yang mungkin dari arah barat ke timur yaitu banyak jalur yang bisa kita tempuh untuk memotong mempersingkat waktu ya mungkin ya kalau lewat jalur kota yuk Jogja-Sulur mungkin ya terlalu panjang dan macet temen-temen bisa lewat jalur rute belakang ini temen-temen ya dari Kelatan itu ya temen-temen ambil ke arah selatan ya kalau ke Wonogiri nanti bisa tembak ke Wado ataupun Wonogiri kota bro ya kan sepi jam segini padahal ya jam 11 uang beskosannya bapakku bro jane bro ini belakang itu naik opo yuk super motor jane jokai kecil tapi udah bro masih mending fixin ini tapi yoes perjuangan eh ngancannya anak ya bukan ngancannya kebersihan emang inilah kebersamaan kita bro keluarga kita bro Hai jadi yo eh tentara morotu woyot tetap kuduh nyambung terus ya kita punya motor bro ya kan enggak papa ya pakai mat motor yo asiklah mungkin rezeki kita belum bisa beli mobil bro bahkan enggak yuk mahirun dua tukuh mobil Oh ya kanan-kiris rumahnya udah panjang-panjang bro Hai nyalah jati-jati semua tapi Alhamdulillah ada barengan mobil hai 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 boleh kita gas Oh uh lampunya padang biangat bro lampunya buril Hai ini terakhirnya panjang bro ya kan Hai nanti kalau kita wis lancar ya paling kita tembus satu setengah jam ya dengan kecepatan ya Minim ya 60 lah Minim 60 tapi serai so banter selanjutnya Nyalibro Hai 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 iseng-museen bacat dulu Hai masalah daerah perbatasan katan Sukarjo bro Hai nis masuk Sukarjo wah jangan oke lewes seratan ma montar gedei oke lebro Hai bismillah sebenarnya saya itu masih trauma karena lewat rute ini yuk dulu saya pernah kecelakaan mudah-mudahan yuk nggak terulang lagi ya Hai 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 oke ambil kiriblu hai 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 oweok poblas runa alaskatubro jalaunya seluruh baru ya hai 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 oke bro ya kita naik turun bentar lagi sudah masuk ke pusat kota Wah mampu nih Mbak Kantenah nanti ya Hai best ntar lagi alon-alon bro mampu ya mampu ya Hai raih turun-raai berun-ruh Hai kira-kira-kira ini pasti maksir iya Oh Hai ngelon-ngelon woi Hai ngelon-ngelon woi Oh hai 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 alon-nalon bro menti dok Hai lara ngombe ya biye Hai konar Allah ya Hai lara ngombe ya hai 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 bentar enak apa-apa teranak konon afama 24 jam murah enara cerah ya Allah oke jembatan dua bro nah ini dulu yang kiri itu baru dibangun ya ya intinya baru ya walaupun sudah lebih dari dua tahun baru dulu nah kalau duluan yang kanan ini yang lama ini baru nah ini Hai kota beruah nemu jalur alus Alhamdulillah projok awes nyamleng Siti lah mau jalur-jalur naik turun-naik turun ke geruncil-geruncil lah Hai nanti kita ngeres dulu deh Alfama apa Indoma ya hai 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 Terima kasih.